Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa FBI News, Fakta Berimang Independen, bersama saya reporter Anda Kasti Warso akan melaporkan kegiatan Desa Cibuntu. Pemerintah Desa Cibuntu salurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap ke-2 tahun 2022. Bertempat di Aula Desa Cibuntu, Pemerintah Desa Cibuntu Kecamatan Ciampea, Desa Cibuntu melakukan pembagian BLTDD tahap ke-2 tahun 2022, untuk bulan April, Mei dan Juni, kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Cibuntu hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2022. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Beserta Staff, Sekretaris Desa Kepala Dusun, RT dan RW, Babin Sa dan Babin Kam Tikmas. Kegiatan ini merupakan pencairan BLT tahap 2 di tahun 2022 yang bersumber dari dana desa. Adapun jumlah penerima BLTDD ini berjumlah 133 KPM dengan penerimaan sebesar Rp900.000. Penentuan keluarga penerima manfaat berdasarkan musdesus. Dalam kesempatan ini Kepala Desa Cibuntu, Ahmad Yani berpesan kepada warga penerima bantuan langsung kunai dana desa, agar memaksimalkan penggunaan bantuan ini untuk kepentingan dan kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain. Dengan menerapkan protokol kesehatan KPM ini juga bersabar untuk antri dan tertib sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!